Sunarti, Direktur Badan Penghimpun Dana Pengusaha Kebun Sawit atau BPDPKS hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi replanting sawit Bengkulu Utara tahun 2022. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim Pengendalai Negeri Tipikor Bengkulu yang diketahui Hakim Pauzi Isra, saksi Sunarti, Direktur BPDPKS mengatakan, sejumlah data yang dimiliki BPDPKS terkait dana yang telah diseluruhkan untuk kelompok tani POKTAN Rindang Jaya di Kabupaten Bengkulu Utara, untuk satu POKTAN, BPDPKS menyeluruhkan anggaran sebesar Rp21 miliar lebih dan dalam laporan tercatat ada 215 anggota POKTAN Rindang Jaya dengan luas lahan sebesar 708,113 hektare yang menerima kucuran dana program replanting sawit. Sunarti menambahkan, BPDPKS menuruhkan dana program replanting sawit tersebut setelah mendapatkan rekomendasi teknis yang dikeluarkan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian. Kemudian, dari Rp21 miliar dana replanting sawit tersebut oleh POKTAN Rindang Jaya sudah dicairkan Rp8 miliar lebih. Pencairan tersebut dilakukan oleh Ketua POKTAN Rindang Jaya berdasarkan surat kuasa dari anggota POKTAN. Selain Sunarti, JPU Kejati Bengkulu juga menghadirkan tujuh orang saksi lain yang merupakan warga desa Tanjung Muara dan anggota POKTAN Rindang Jaya. Dari keterangan ketujuh saksi warga tersebut, didapatkan fakta bahwa para saksi sempat didatangi oleh terdakwa Prianto. Kemudian Prianto meminjam KTP warga dan kemudian sebagai imbalan diberikan uang Rp100.000. Warga yang dipinjam KTP tersebut ternyata diketahui tidak memiliki lahan dan bukan termasuk anggota POKTAN Rindang Jaya. Sementara JPU Kejati Bengkulu Dewi Kamalasari mengatakan bahwa ada juga saksi yang disuruh terdakwa Prianto mengakui lahan yang merupakan milik terdakwa Prianto sehingga lahan tersebut bisa mendapatkan program replanting sawit. Dalam program replanting sawit, Bengkulu utara setiap petani dibatasi yang ini hanya 4 hektare. Sementara faktanya, 4 terdakwa mengurus sendiri dokumen yang diperlukan untuk kebun mereka hingga mendapatkan jatah lebih dari 4 hektare. Dalam dakwaan JPU, terdakwa Arlan Sidi mengajukan 18 hektare. Terdakwa Prianto mengajukan 166 hektare. Terdakwa Suhas Tono dan terdakwa Eli Darwanto masing-masing mengajukan 20 hektare. Sementara kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dalam dugaan korupsi replanting sawit Bengkulu utara tahun 2020, yaitu sebesar 9 miliar rupiah.